Hai cofrens, pada soal ini ditanya, setiap rusuk pada kubus mempunyai berapa buah rusuk lain yang memotongnya? Nah, kita harus tahu dulu, garis perpotongan itu adalah kedudukan dua garis yang memiliki titik potong karena kedua garis saling bertemu. Rusuk adalah perpotongan dua sisi pada bangun ruang. Nah, sekarang kita perhatikan kubus berikut. Misalnya kita ambil salah satu rusuk. Rusukan perpotongan dua sisi pada bangun ruang, yaitu misalnya sisi E, F, B, A dan sisi C, G, F, B berpotongan di garis F, B atau kita bisa sebut di rusuk F, B yang berada di sebelah sini. Nah, rusuk F, B ditanya memiliki berapa buah rusuk lain yang memotongnya. Yang pertama, di sebelah sini ada E, F, dia berpotongan dengan E, F di titik F, lalu dengan G, F berpotongan di titik F, dengan A, B berpotongan di titik B, dengan C, B berpotongan di titik B. Jadi, totalnya ada empat. Jawabannya adalah yang D. Nah, kita sudah selesai mengerjakan soal ini. Smart belajar ya, cofrens.